Bahagia rasanya bisa hidup rukun berdampingan dengan tetangga. Iya, tetangga. Orang yang setiap hari dekat dan langsung berinteraksi dengan kita. Namun tentu, hal itu tidak akan pernah terwujud jika kita mengabaikan adab bertetangga. Syariah dari rumah, bagian kedua. Tiga tips adab bertetangga. Pertama, menghormati dan berperilaku baik terhadap tetangga. Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat mutfaq alaih. Sampaikan salam, wajah yang berseri, memperhatikan keadaannya, bahkan berikan hadiah atau bantuan. Dalam hal yang tetangga perlukan. Kedua, memelihara hak-hak tetangga. Terutama tetangga yang paling dekat. Yaitu dengan cara menjaga harta dan kehormatan tetangga dari tangan orang-orang jahat. Baik saat mereka tidak di rumah, maupun sedang ada di rumah. Serta, memalingkan mata dari keluarga tetangga yang wanita. Dan, merahasiakan aib tetangga. Ketiga, tidak mengganggu tetangga. Tidak mengganggu dari bangunan rumah kita. Upayakan semaksimal mungkin untuk tidak menghalangi tetangga mendapatkan sinar matahari atau udara. Tidak mengganggu ketenangan tetangga dari suara-suara yang berasal dari rumah kita. Tidak melempari halaman rumah tetangga dengan kotoran. Dan tidak menutupi jalan bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Syariah Dari Rumah Dipersembahkan oleh Syariah Islamik Soreang Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.